Intro Halo adik adik, kita akan belajar komposisi fungsi dan inverse fungsi Diketahui suatu fungsi fx mempunyai rumus x dikurangi 2 Kemudian ada fungsi yang lain yaitu fungsi gx sama dengan x kwadrat dikurangi x dikurangi 2 Kemudian ditanyakan adalah berapakah atau bentuk fungsi dimana fungsi tersebut merupakan pembagian dari fungsi f dan fungsi g Jawabannya langkah yang pertama kita akan tuliskan dulu rumus pembagian suatu fungsi Jadi jika kita punya fungsi f dibagi dengan fungsi g Hasilnya akan sama dengan kalau kita membagi fungsi f kemudian kita bagi dengan fungsi g Kemudian langkah yang kedua Kita substitusikan Kita substitusikan fungsi fx nya dan gx nya ke dalam rumus tersebut Sehingga kita dapatkan bentuk Fungsi f dibagi dengan fungsi g X sama dengan fungsi f nya tadi adalah X dikurangi 2 Kemudian dibagi dengan X kwadrat dikurangi x dikurangi 2 Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga Langkah yang ketiga kita akan hitung Oke Bagaimana cara menghitung fungsinya Pembagian fungsinya maka kita bisa gunakan sifat pemfaktoran Yang bawah fungsi gx itu bisa kita faktorkan Menjadi X dikurangi 2 dikalikan dengan x ditambah 1 Sehingga dari sini kita bisa dapatkan hasil pembagiannya adalah 1 dibagi x tambah 1 Jadi Hasil pembagian fungsi f dengan fungsi g Menghasilkan fungsi yang lain Yaitu adalah 1 per x ditambah 1 Demikian video kali ini Semoga video ini dapat membantukan Terima kasih telah menonton